Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 32. Memiliki ayah dan ibu seperti itu, tentu saja biang mewarisi ilmu-ilmu yang tinggi. Apalagi ilmu memainkan suling sebagai senjata. Dahulu ibunya juga mempelajari ilmu Kim Siaw Kiam Sud, ilmu pedang suling emas, dan ilmu meniup suling, bahkan ibunya juga memiliki senjata suling emas yang persis milik ayahnya, hanya lebih kecil. Dan ia sendiri pun telah dibuatkan sebuah suling emas seperti milik ibunya dan gadis ini sudah pandai pula menggunakan sulingnya sebagai senjata, baik dimainkan sebagai pedang, atau dipergunakan suaranya untuk mengalahkan lawan, atau dipakai untuk menghibur diri memainkan nyanyian-nyanyian merdu. Demikianlah serba singkat tentang keadaan keluarga Kiam yang tinggal di istana tua bekas milik Raja Pengemis itu. Selama tinggal di situ, keluarga ini tak pernah mendapat gangguan, juga mereka tidak mau mencari perkara, bahkan boleh dibilang mereka telah menjauhkan diri dari dunia Kang Ou dan tidak mau melibatkan diri dengan urusan dunia ramai. Mereka sudah merasa berbahagia hidup tenteram di antara orang-orang dusun di sekeliling tempat itu, hidup sederhana namun sehat dan tenteram. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak pernah mimpi bahwa pada waktu itu, ada bahaya besar mengancam mereka, seperti awan mendung hitam gelap yang terbawa angin perlahan-lahan menuju ke tempat sunyi itu. Siapakah yang datang menuju ke istana kuno pada siang hari itu? Bukan hanya Hek Imoong dan Ceng Leong dua orang saja, melainkan empat orang yang amat lihai karena selain dua orang ini, kini ada pula dua orang lain yang menemani guru dan murid ini. Mereka itu bukan lain adalah J.H.W.A. S.Y.O.K.E. dan L.O.T.E.C.E.C.I. Bagaimanakah dua orang jahat ini dapat bergabung dengan Hek Imoong? Seperti kita ketahui, Hek Imoong berhasil memujuk Ceng Leong untuk membantunya menghadapi musuh besarnya, yaitu Kam Hong. Berdua guru dan murid itu melakukan perjalanan naik perahu menuju ke arah timur. Arus air yang deras itu mempercepat perjalanan mereka dan beberapa hari kemudian, mereka mendarat dan meninggalkan sungai yang terus mengalir masuk ke Sungai Wong Ho, menjadi aliran besar menuju ke Laut Timur. Mereka sendiri melanjutkan perjalanan dengan melalui darat, menuju utara, ke arah pegunungan Tai Haung San yang dari situ sudah nampak puncak-puncaknya menjulang tinggi di angkasa. Siang itu matahari yang terik tidak dapat mengurangi kesejukan hutan di kaki gunung Tai Haung San. Hek Imoong dan Ceng Leong berjalan perlahan memasuki hutan dan dari luar hutan sudah nampak dinding sebuah kuil kuno yang agaknya terlantar dan tidak dipergunakan lagi oleh orang sebagai tempat pemujaan. Akan tetapi, ketika guru dan murid itu lewat di depan kuil, mendadak Ceng Leong menahan langkahnya dan memandang ke arah kuil dengan alis berkerut. Dia mendengar isak tangis wanita dari dalam kuil itu. Tentu saja Hek Imoong juga mendengarnya. Di antara isak tangis itu, terdengar suara wanita yang berkata dengan suara memohon. Koma aku ingin pulang, ah, aku ingin pulang. Ceng Leong makin penasaran, namun Hek Imoong tersenyum lebar sambil berkata, Ceng Leong, perlu apa kita mencampuri urusan orang dan mengganggu kesenangan orang? Hayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ceng Leong mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Aku tidak ingin mencampuri urusan orang, apalagi mengganggu kesenangan orang. Akan tetapi wanita itu menangis dan suaranya berduka. Siapa tahu aku akan dapat menolongnya, dan pemuda ini pun melangkah mendekati kuil. Hihihi, engkau cari perkara saja kata Hek Imoong. Akan tetapi kakek ini tidak mencegah, hanya berdiri memandang sambil tersenyum lebar saat muridnya memasuki kuil tua itu. Ruangan depan kuil itu kotor karena gentengnya telah banyak yang berlubang sehingga ruangan itu kemasukan air bocor dan kotoran. Ruangan itu kosong, akan tetapi isak tangis itu datang dari arah belakang. Ceng Leong terus memasuki kuil dengan perlahan-lahan karena dia tidak mau mengagetkan wanita yang sedang menangis itu. Tiba-tiba dia berhenti melangkah ketika mendengar suara laki-laki tertawa mengejek, agaknya tertawa kepada wanita itu. Kau ingin pulang? Pulang ke akhirat? Hahaha, jangan khawatir. Aku akan memulangkanmu ke akhirat jika aku sudah bosan padamu. Cici suara wanita yang tadi menjerit dan menangis. Siao Moi, bersabarlah terdengar suara wanita kedua, akan tetapi wanita ini pun menangis sehingga kini terdengar suara dua orang wanita sesenggukan. Ceng Leong makin penasaran dan kini dia mempercepat langkahnya memasuki ruangan belakang kuil itu yang gentengnya masih utuh sehingga lantainya pun agak bersih. Ketika dia masuk melangkai pintu tanpa daun itu, dia melihat ke atas lantai dan mukanya seketika berubah merah karena malu. Di lantai itu terdapat dua orang laki-laki, seorang laki-laki tua yang pakaiannya mewah dan wajahnya pesolek, usianya 50 tahun lebih, dan laki-laki kedua masih muda, paling banyak 25 tahun, juga pakaiannya mewah dan wajahnya tampan. Akan tetapi, dua orang laki-laki ini masing-masing memangku seorang gadis muda yang pakaiannya hampir telanjang, dan dua orang laki-laki itu sedang mempermainkan gadis masing-masing, meraba dan menciuminya. Dua orang gadis itu menangis, akan tetapi tidak melawan. Wajah mereka pucat dan melihat meti mereka yang merah dan agak bengkak, mudah diduga bahwa mereka itu banyak menangis. Melihat betapa dua orang pria itu sedang bermesraan dengan wanita, tentu saja Cheng Leong menjadi malu dan kikuk, akan tetapi hatinya juga merasa penasaran karena keadaan dua orang wanita itu sama sekali tidak dapat dibilang gembira dengan kemesraan yang diperlihatkan dua orang pria itu. Kalau saja dia tahu bahwa dia akan menemukan pemandangan seperti ini, tentu dia tidak akan sudah masuk. Akan tetapi dia sudah terlanjur masuk dan hatinya pun menjadi penasaran. Hanya, apa yang harus dikatakan atau dilakukan setelah dia masuk? Biarpun usianya sudah hampir 16 tahun dan dia menjadi murid seorang datuk sesat, rajanya kaum penjahat, namun selama ini gurunya tidak pernah mengajaknya bergaul dengan para penjahat sehingga Cheng Leong tidak dapat menduga apa yang sedang terjadi di depan matanya itu. Akan tetapi, dia adalah seorang yang mempunyai kecerdikan, maka dalam keadaan malu dan kikuk itu dia masih saja dapat bicara dengan tenang. Apakah yang sedang terjadi di sini pertanyaan ini seperti ditujukan kepada diri sendiri, bukan pada seorang tertentu di antara empat orang yang berada di dalam ruangan itu. Dua orang pria itu sudah sejak tadi tahu akan munculnya pemuda remaja itu, namun agaknya mereka tetap asik dengan kesibukan mereka sendiri yang menyenangkan dan sama sekali tidak mempedulikan adanya Cheng Leong. Ketika Cheng Leong mengeluarkan pertanyaan itu, pria muda itu mengangkat mukanya dari dada wanita yang dipangkunya, menoleh dan memandang kepada Cheng Leong sambil tersenyum. Akan tetapi senyum pada wajah yang tampan itu amat tidak menyenangkan hati Cheng Leong. Senyum yang licik, pikirnya, maka dia pun menentang pandang mata pria itu dengan tajam penuh selidik. Agaknya pria itu pun tercengang melihat penegurnya seorang pemuda remaja yang demikian tampan walaupun pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang petani muda. Eh, haha, bocah hingusan. Apakah engkau tidak dapat menduga apa yang sedang terjadi di sini? Apakah engkau belum pernah melihat orang bermain cinta? Setidaknya ayah ibumu sendiri. Kami berdua sedang bersenang-senang dengan kekasih kami, apakah engkau tidak lihat? Biarpun dia sama sekali belum berpengalaman, akan tetapi Cheng Leong sudah cukup dewasa untuk dapat menduga apa yang terjadi. Dia tadi mengeluarkan pertanyaan itu hanya untuk menutupi rasa malu dan kikuknya. Akan tetapi kini, setelah dia melihat benar keadaan dua orang gadis itu, gadis-gadis muda yang mungkin baru 15 tahun usianya, yang tengah memandang kepadanya dengan metel, terbelalak merah dan ketakutan seperti macu kelinci dalam cengkeraman harimau, rasa malu dan kikutnya pun lenyap. Ada sesuatu yang tidak wajar di sini, pikirnya. Orang yang bercintaan dan bercumbuan tidak memperlihatkan wajah takut dan duka seperti itu. Aku tadi mendengar suara tangisan dan orang minta pulang, katanya lagi sambil menatap wajah kedua orang gadis itu bergantian. Dua orang gadis yang masih amat muda dan berwajah manis, akan tetapi amat pucat dan seperti orang kurang makan, nampak lemas. Kamu hendak mencampuri urusan kami bentak orang muda itu, kini senyumnya menghilang dan matanya mengeluarkan sinar berapi. Tidak, tapi kalau ada orang menangis dan perlu ku tolong. Hahaha tiba-tiba orang muda itu tertawa, sedangkan orang yang tua sama sekali tidak peduli, hanya melanjutkan perbuatannya yang tidak tahu malu, seolah-olah di situ tidak terdapat orang lain. Gadis yang di pangkunya menggeliat-geliat, kemudian menangis dan berkata, ditujukan kepada Cheng Leong. Tolonglah kami, tolonglah kami, kami diculik. Barulah Cheng Leong mengerti dan dia pun tahu bahwa dua orang itu adalah penculik dan pemerkosa wanita, yang di kalangan penjahat dinamakan JHW Acat, penjahat pemetik bunga. Maka seketika mukanya menjadi merah dan matanya mengeluarkan sinar mencorong. Agaknya, penculik yang muda itu dapat mengerti bahwa pemuda remaja itu menjadi marah, maka dia pun tertawa lagi. Hahaha, memang engkau dapat menolong mereka berdua ini, bocah lancang. Kau antarkan mereka ke akhirat. Nah, kau berangkatlah lebih dulu tangannya bergerak ke depan, ke arah Cheng Leong. Shingga, sinar perak menyilaukan mata menyambar ke arah leher Cheng Leong dan ternyata yang disambitkan oleh penjahat muda itu adalah sebatang pisau terbang yang amat tajam dan runcing. Kalau bukan Cheng Leong yang diserang seperti itu, tentu di lain saat dia sudah menggelep tak tak bernyawa dengan leher putus terbabat pisau itu. Akan tetapi, melihat serangan ini, Cheng Leong mendengus. Huh, tangan kirinya bergerak ke depan, jari tangannya dibuka dan tiba-tiba saja jari terunjuk dan ibu jarinya telah menjepit pisau terbang itu dengan gerakan yang demikian tenang, seolah-olah apa yang dilakukannya tadi merupakan pekerjaan yang teramat mudah. Kemudian, jari-jari kedua tangannya menekuk. Krek terdengar suara, lalu pisau yang sudah menjadi empat potong itu dilemparkan Cheng Leong ke atas lantai. Pemerkosa muda itu adalah Long Tech Chi yang sedangkan yang tua adalah J.H.W. Asia Woke. Dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya hati Long Tech Chi yang ketika dia melihat betapa pemuda remaja yang disangkainya tentu akan roboh dengan leher putus sehingga dia dapat menikmati pemandangan ketika darah munkrat-munkrat dari leher pemuda itu. Ternyata dengan amat mudahnya dapat menangkap Huy Tu, pisau terbang, dengan jepitan dua buah jari, bahkan kemudian mematah-matahkan pisaunya itu bagai orang mematah-matahkan sebatang ranting belaka. Dia bangkit berdiri setelah melemparkan gadis yang dipermainkannya tadi ke samping, seperti orang membuang kain kotor yang tidak terpakai lagi, memandang kepada Cheng Leong seperti hendak menelan pemuda remaja itu bulat-bulat. Kemudian, dengan suara lantang dia berseru, bocah setan, siapakah engkau? Berani engkau mencampuri urusan pribadi kami? Cheng Leong tersenyum mengejek dan menggerakkan pundaknya. Siapa mencampuri urusan pribadi kalian? Aku hanya mendengar wanita menangis dan minta pulang, dan aku bertanya. Tapi engkau menyambutku dengan lemparan pisau dan ini bukan urusan pribadimu lagi. Long Tecci yang tentu saja tidak memandang kepada pemuda remaja itu. Kalau hanya sedikit kepandayan menangkap dan mematahkan pisau sedemikian saja, tentu tidak akan membuat dia menjadi gentar. Permainan kanak-kanak itu. Setan cilik. Kau mau apa? Setan besar Cheng Leong balas memaki sambil tersenyum karena memang dia merasa geli melihat lagak orang di depannya itu. Aku mau agar kalian membebaskan dua orang nona itu, kemudian engkau makan potongan-potongan pisaumu ini sampai habis, baru aku mau sudah. Tecci yang terbelalak. Alangkah beraninya bocah ini. Wajahnya menjadi merah saking marahnya. Dia akan membuat anak ini menyesal tujuh turunan telah berani bersikap sedemikian kurang ajar kepadanya. Keparat kau. Jahanam kau Cheng Leong balas memaki, makin gembira melihat tingkah orang ini. Dia tahu orang ini marah besar, dan justru inilah yang mengembirakan hatinya. Wataknya yang suka menggoda orang timbul. Eh, apakah bisamu hanya membuat susah wanita, melempar-lemparkan pisau dan maki-maki orang saja? Long Tecci yang biasanya pandai bicara, cerdik dan licik itu, kini saking marahnya kehabisan akal untuk balas mengejek dan memaki. Dia lalu mengerahkan tenaganya dan menghantam dengan tangan kanan terbuka ke arah Cheng Leong. Mampuslah bentaknya sambil mengerahkan tenaganya dalam pukulan itu. Cheng Leong cepat mengelak dan kini matanya terbelalak. Wut. Pukulan yang mengandung hawa panas sekali itu lewat di sampingnya dan kini Tecci yang yang juga kaget melihat betapa anak itu dengan mudahnya dapat mengelak dan menghindarkan diri dari pukulannya, sudah menyusulkan pukulan kedua yang lebih panas lagi. Dan kini Cheng Leong benar-benar terkejut. Dia mengenal pukulan HWI yang Sin Chiang yang biarpun belum dikuasainya akan tetapi sudah hamat dikenal teorinya itu. Orang ini menyerangnya dengan HWI yang Sin Chiang. Karena dia maklum betapa berbahayanya pukulan kedua ini dan sukar pula untuk diilakan, terpaksa dia pun mengerahkan tenaga Singkangnya dan menangkis pukulan dengan sambutan telapak tangannya pula. Des! Dua tenaga Singkang yang kuat bertemu di udara dan akibatnya, keduanya terpental mundur sampai tiga langkah. Tentu saja Tecci yang lebih kaget lagi. Tidak disangkanya bahwa pemuda remaja itu akan sanggup menahan pukulannya dengan tenaga yang demikian dasyatnya. Baru terbuka matanya bahwa pemuda remaja yang disangkanya hanya seorang yang usil dan lancang yang hendak mencampuri urusannya dan hendak mengganggu kesenangannya itu ternyata adalah orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan mampu menahan pukulan HWI yang Sin Chiang. Sementara itu, kakek yang tadinya bersenang-senang mempermainkan gadis kedua, kini juga memandang penuh perhatian dan dia pun terkejut melihat kehebatan pemuda remaja itu. Tahulah dia bahwa ada bahaya mengancam. Siapa tahu pemuda remaja itu tidak datang sendiri saja dan masih ada kawannya yang lebih lihai di luar kuil. Maka Jai HW Asiawoke segera melakukan tindakan pengamanan. Yang terpenting, dua korban itu harus dibunuh dulu supaya tidak dapat menjadi saksi. Dia bangkit berdiri, tangannya bergerak cepat. Terdengar suara mencicit seperti tikus terjepit dan ada sinar menyambar ke arah dua orang gadis itu yang sudah terlempar ke lantai. Dua orang gadis itu menjerit kecil dan tewas seketika, karena mereka telah menjadi korban serangan Kiam Chi, jari pedang, yang dilakukan oleh Jai HW Asiawoke. Setelah itu, Jai HW Asiawoke menyerang Cheng Leong dengan Kiam Chi. Ketika Cheng Leong mendengar bunyi mencicit dan sinar tangan menyambar ke arahnya, dia mengenal serangan ampuh dan cepat dia mengelak ke kiri. Dari kiri, tangan Teg Chiang menyambar dan menghantamnya. Sekarang Teg Chiang mempergunakan pukulan Suat Im Sin Chiang yang tentu saja dikenal pula oleh Cheng Leong. Pemuda ini penasaran sekali dan kembali dia menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Des, keduanya terpentau lagi, tanda bahwa keduanya memiliki tenaga yang seimbang. Bukan hanya Teg Chiang yang merasa heran, bahkan Jai HW Asiawoke juga kaget sekali. Guru dan murid ini, yang maklum bahwa mereka menghadapi lawan tangguh, cepat bergerak hendak maju berbareng. Hei 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 hei, Asiawoke, tidak malu engkau mengeroyok muridku. Dan munculah Hek Im Oong di ambang pintu tak berdaun ruangan itu. Melihat Hek Im Oong, tentu saja Jai HW Asiawoke terkejut bukan main dan wajahnya berubah pucat. Hek Im Oong serunya. Seruan ini lebih ditujukan kepada muridnya agar muridnya mengenal kaget yang pernah diceritakannya kepada muridnya sebagai raja datuk sesat itu. Dan Teg Chiang memang segera teringat akan cerita itu, maka pemuda ini pun cepat melangkah mundur dan memandang kakek itu dengan metel, terbelalak. Ahaha, kiranya dia ini muridmu sendiri, Moong? Maaf, karena kami tidak mengenalnya maka terjadi kesalahpahaman, kata Jai HW Asiawoke merendah. Teg Chiang adalah seorang yang cerdik. Dia sudah mendengar dari gurunya bahwa Hek Im Oong memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali, jauh lebih lihai daripada Jai HW Asiawoke. Tentu saja dia tidak takut karena kepandayannya sendiri pun tidak kalah dibandingkan dengan Asiawoke, akan tetapi melihat betapa murid kakek itu juga lihai, dia pikir lebih aman kalau bersahabat dengan mereka ini. Apalagi, bukankah mereka itu segolongan? Maka dia pun cepat menjura dengan sikap hormat dan merendah sekali kepada Hek Im Oong. Ah, kiranya saya memperoleh keberuntungan dapat menghadap Lociampo yang namanya menjulang tinggi di angkasa dan sudah lama saya kagumi itu. Dan murid Lociampo yang masih amat muda ini sungguh lihai bukan main ilmunya, menjadi bukti betapa hebatnya kepandayan Lociampo sebagai gurunya. Suasana penuh dengan ketegangan dan kegelisahan bagi Jai HW Asiawoke. Dia sudah mengenal baik watak Hek Im Oong. Teringat dia betapa dia pernah membantu Moong dan kawan-kawan yang menjadi sekutunya menyerbu Pulau Es. Dia sendiri melarikan diri untuk menyelamatkan diri sendiri sambil membawa gadis cucu pendekar super sakti sebagai tawanan. Hal ini saja sudah menjadi alasan cukup bagi Hek Im Oong untuk membunuhnya. Dan kini mereka bertemu di sini, malah timbul perkelahian antara dia dan muridnya melawan murid Moong. Ini merupakan alasan kedua yang cukup untuk membuat Raja Iblis itu turun tangan membunuh dia dan muridnya. Tentu saja dia tidak akan mau menyerahkan nyawa begitu saja. Muridnya telah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, mungkin malah lebih kuat daripadanya, dan dengan kepandayan mereka berdua, mungkin saja mereka akan dapat menandingi Hek Im Oong. Akan tetapi di situ terdapat murid Hek Im Oong yang biarpun masih remaja namun sudah lihai itu dan hal ini membuatnya semakin gelisah. Seluruh hurat syaraf di tubuhnya menegang dan dia sudah siap-siap untuk melawan apabila Hek Im Oong turun tangan menyerang seperti yang diduganya. Dugaan JHW Asia Woke memang tidak berlebihan. Hek Im Oong adalah seorang datuk besar yang berjuluk Raja Iblis. Kesalahan sedikit saja sudah cukup baginya untuk mencabut nyawa orang lain. Apalagi kesalahan yang diperbuat oleh JHW Asia Woke dan muridnya itu terlalu besar. Asia Woke telah berhianat dalam penyerbuan di Pulau Es, yaitu lari menyelamatkan diri sendiri tanpa mempedulikan kawan-kawan. Dan sekarang, Xia Woke dan muridnya malah berani mengeroyok Cheng Liyong. Dalam keadaan biasa, tentu apa yang diduga oleh Xia Woke itu akan terjadi. Hek Im Oong tentu akan turun tangan menghukum mereka. Akan tetapi, sekali ini Hek Im Oong malah tersenyum memandang kepada Teg Chiang. Xia Woke, dia ini muridmu kah? Sungguh murid yang baik sekali. JHW Asia Woke hampir tidak dapat mempercayai metu dan telinganya. Hek Im Oong tersenyum, bersikap ramah dan malah memuji Teg Chiang. Dia pun merasa girang dan cepat berkata, Moong, terima kasih atas pujianmu. Ah ah ah, kita di antara teman sendiri, tidak perlu banyak sungkan. Kesalahpahaman tadi adalah biasa, dan baik sekali bagi muridku untuk berlatih. Muridmu hebat, Moong. Masih begini muda akan tetapi sudah hebat ilmunya. Hahaha, tentu saja. Kalau benar-benar dipertandingkan, engkau sendiri pun tentu akan kalah oleh dia. Akan tetapi, muridmu itu pun bukan barang murahan. Xia Woke, mengapa engkau dan muridmu berada di sini? Apakah kebetulan saja? Ataukah ada hubungannya dengan puncak bukit nelayan? Bukit nelayan? Eh haha, Moong, bagaimana engkau bisa, bisa mengetahuinya? Hehehe, jangan mengira aku sudah pikun karena tua. Engkau hendak pergi ke sana untuk mencari buci siyan, bukan? Jai Hwe Asya Woke mengangguk-angguk. Agaknya Moong telah tahu segalanya. Kembali Hek Imoong tertawa tentu saja aku tahu. Coba kau ingat, di antara Imkangro Woke, lima jahat dari akhirat, yang menjadi guru-gurumu, bukankah Ji Oke Kui Bin Nyo Nyo dan Su Oke Siow Siang Cu tewas di tangan buci siyan? Jai Hwe Asya Woke mengangguk, dan Hek Imoong melanjutkan, kini buci siyan telah menikah dan tinggal di puncak bukit nelayan, maka melihat engkau di sini bersama muridmu yang liai, kemana lagi engkau hendak pergi kalau bukan ke bukit itu? Dan agaknya engkau dan muridmu sudah membawa bekal, hahaha, agaknya muridmu itu bukan hanya mewarisi ilmu-ilmumu, melainkan juga kebiasaan Mohek Imoong memandang ke arah mayat dua orang gadis belasan tahun itu. Jai Hwe Asya Woke tersenyum. Ah, hanya kesenangan laki-laki biasa saja, Moong. Semua dugaanmu memang benar. Kami berdua hendak kesana dan kalau mungkin, kami hendak membalas dendam kematian guru-guruku. Hahaha, tiba-tiba Hek Imoong tertawa bergelak. Jai Hwe Asya Woke mengerutkan alisnya. Jelas bahwa Raja Iblis itu mentertawakannya, akan tetapi dia menanti keterangan dengan sabar karena maklum bahwa Raja Iblis ini berwatak kejam sekali, sedikit-sedikit mudah saja membunuh orang, baik orang itu sekutunya maupun musuhnya. Dan memang Hek Imoong melanjutkan kata-katanya yang tadi diawali suara ketawa mengejek ini. Dan engkau bersama muridmu hanya pergi mengantar nyawa dengan sia-sia belaka, untuk mati konyol, hahaha. Kini Jai Hwe Asya Woke menjadi penasaran, bahkan Long Pek yang juga memandang tajam dengan alis berkerut. Bagaimanapun juga, kakek ini memandang rendah kepada dia dan gurunya dan biarpun kakek ini Hek Imoong, dia tidak berhak memandang rendah orang segolongan seperti itu. Harap lo Ciam Pua suka menjelaskan katanya penasaran. Sementara itu, Ceng Leong sejak tadi hanya mendengarkan, akan tetapi matanya sering tertuju kepada dua buah mayat gadis itu. Hahaha, apakah kalian belum tahu dengan siapa Bu Cisian menikah? Dan apa macam suaminya? Haha, suaminya itu adalah Kam Hang si pendekar suling emas. Jai Hwe Asya Woke terbelalak, sedangkan Tek Chi yang tak peduli karena memang pemuda yang belum lama berkecimpung di dunia Kang Owi ini belum pernah mendengar akan nama pendekar suling emas yang merupakan tokoh tua dalam dongeng persilatan, lebih tua daripada nama keluarga Pulau Es. Sebaliknya, Jai Hwe Asya Woke yang sudah mendengar akan nama pendekar suling emas, matanya terbelalak dan dia bertanya dengan suara terheran. Ah, jangan berkelakar, Moong. Bukankah pendekar suling emas hidup di zaman puluhan tahun yang lalu, lebih seratus tahun yang lalu? Mana mungkin Bu Cisian menikah dengan dia yang sudah lama mati? Kembali Hek Imo Ong tertawa, tertawa gembira, tawa seorang yang merasa unggul dan lebih tahu. Bodoh, tentu saja bukan dengan pendekar suling emas yang pertama, melainkan dengan keturunannya. Dan Kam Hang adalah keturunannya yang telah mewarisi semua ilmu kepandayan keluarga suling emas. Maka, kalau kalian kesana, selain berhadapan dengan Bu Cisian, juga akan berhadapan dengan suaminya itu yang sepuluh kali lebih lihai daripada Bu Cisian. Jai Hwe Asya Woke tertegun dan saling pandang dengan muridnya. Hal ini memang sama sekali tidak pernah disangkanya. Menurut penyelidikannya, Bu Cisian hidup di puncak bukit nelayan itu bersama suaminya dan seorang anaknya yang sudah remaja puteri. Sama sekali dia tidak pernah memperhitungkan bahwa suaminya malah lebih lihai daripada pendekar wanita itu. Akan tetapi Jai Hwe Asya Woke adalah seorang cerdik. Dia pun mempunyai dugaan bahwa kedatangan orang macam Hek Imo Ong ke tempat itu sudah pasti tidak sia-sia, bukan sekedar jalan-jalan saja, tentu ada maksudnya tertentu yang amat penting. Mo Ong, apakah engkau dan muridmu juga hendak pergi ke sana? Barangkali kalian hendak mencari, elh, orang shikam yang lihai itu. Hek Imo Ong tertawa bergelak, nampak giginya yang tinggal tiga buah di dalam longga mulutnya. Hahaha, engkau amat cerdik seperti serigala. Memang benar, aku hendak membuat perhitungan pribadi dengan Kam Hong. Sekarang mengertilah Jai Hwe Asya Woke mengapa Mo Ong tidak membunuh dia dan muridnya. Kiranya Raja Iblis ini pun hendak menyerbu puncak bukit nelayan dan agaknya si Raja Iblis ini masih ragu-ragu apakah akan mampu mengalahkan keturunan pendekar suling emas. Inilah sebabnya maka Hek Imo Ong tidak mengganggunya, bahkan mendekatinya untuk diajak bersekutu lagi, kini bukan menyerbu pulau es, melainkan menyerbu puncak bukit nelayan. Persekutuan yang saling menguntungkan, yang satu pihak hendak memusuhi istrinya dan pihak yang lain memusuhi suaminya. Jadi dapat saling bantu. Maka dia pun berani tertawa bergelak dan wajahnya yang tua akan tetapi masih tampan itu nampak jauh lebih muda kalau tertawa. Bagus sekali, Mo Ong. Agaknya memang sudah ditakdirkan bahwa kita akan menjadi sekutu dan sekawan dalam menghadapi apapun. Engkau dan muridmu menyerbu suaminya, aku dan muridku meringkus istrinya dan anak mereka, dan pekerjaan kita menjadi jauh lebih ringan, bukan? Hek Imo Ong tertawa. Huh, engkau dan muridmu, yang dipikirkan hanya perempuan saja. Nah, mari kita berangkat, berjalan sambil merencanakan siasat yang baik. Kakek ini menghentikan kata-katanya ketika dia menoleh dan melihat Cheng Leong sedang bekerja menggalip tanah dengan kedua tangannya. Jai Hwe Asyao Kek dan Tek Chiang memandang dengan matel, terbelalak. Sungguh mengejutkan melihat kerep pemuda remaja itu menggunakan kedua tangannya menggali tanah. Kedua tangannya itu seperti berubah menjadi cangkul baja saja ketika jari-jari tangannya menghunjam ke dalam tanah dan menggali dengan cepatnya. Itulah kekuatan Coan Kut Chi, jari penusuk tulang, yang amat hebat. Sebentar saja Cheng Leong sudah dapat menggali tanah yang cukup lebar dan panjang. Eh, apa yang kau lakukan Hek Imo Ong bertanya kaget dan heran. Tanpa menoleh dan tanpa menghentikan pekerjaannya Cheng Leong menjawab, Aku tidak mau pergi sebelum mengubur mayat dua orang wanita ini, Mo Ong. Dia pun menggali semakin cepat, seolah-olah hendak melampiaskan kemarahannya kepada tanah di depannya. Setelah lubang itu cukup besar, dia pun lalu mengangkat dua mayat gadis itu ke dalam lubang, lalu ditimbuninya lubang itu dengan tanah. Sebentar saja dua orang gadis bernasib malang yang telah menjadi mayat itu telah dikuburkan dengan sederhana namun cukup pantas. Hahaha, Mo Ong, muridmu yang gagah perkasa ini sayang sekali berhati lemah. Jai Hwe Asyao Oke tertawa dan Tek Chi yang juga melempar senyus sinis. Jai Hwe Acap, lekaslah kau maju dan kau cobalah kelemahanku tiba-tiba Cheng Leong membentak dan memasang kuda-kuda. Kedua lengannya masih hitam terkena lumpur, sepasang matanya mencorong ketika dia memandang kepada Jai Hwe Asyao Oke. Dimaki sebagai Jai Hwe Acat, penjahat pemetik bunga, orang itu sama sekali tidak marah, bahkan tertawa senang karena julukan itu baginya sama dengan pengakuan dan pujian. Bagaimanapun juga, andai kata dia tidak ingat bahwa pemuda itu murid Hek Imo Ong dan terutama sekali pada saat itu Hek Imo Ong hadir di situ, tentu dia tidak akan tinggal diam ditantang oleh seorang muda. Hem, orang muda, gurumu dan aku ialah sekutu yang sama-sama akan menghadapi lawan tangguh. Tidak baik jika urusan kecil kita harus bentrok sendiri dan melemahkan kedudukan kita sendiri, katanya. Cheng Leong, musuh kita adalah penghuni istana di puncak bukit nelayan itu, dan bukan Jai Hwe Asyao Oke. Jangan engkau layani ocahannya tadi, karena memang dia bermulut cerwet seperti perempuan kata Hek Imo Ong. Mo Ong sengaja balas menghina untuk meredakan kemarahan Cheng Leong yang tadi dikatakan berhati lemah. Dan Jai Hwe Asyao Oke yang mengerti maksud ucapan Hek Imo Ong hanya tersenyum saja, walaupun Teks yang memandang marah mendengar gurunya dimaki. Empat orang itu lalu melanjutkan perjalanan. Hek Imo Ong dan Jai Hwe Asyao Oke berbincang-bincang membahas musuh-musuh mereka. Memang terdapat permusuhan antara keluarga yang tinggal di istana tua Hong Sim Kaipang di puncak bukit nelayan itu dengan mereka berdua. Kam Hang pernah bentrok dengan Hek Imo Ong dan kakek iblis ini telah dihajarnya, dan terpaksa mengakui keunggulan pendekar itu. Hal ini membuat Mo Ong merasa penasaran sekali dan hatinya takkan puas sebelum dia dapat membalas kekalahan itu. Adapun Jai Hwe Asyao Oke mempunyai dendam sakit hati kepada Bu Chi Sian, pendekar wanita yang kini telah menjadi Nyonya Kam Hong. Bu Chi Sian pada belasan tahun yang lalu sudah membunuh Ji Oke Kui Bin Nyo Nyo dan Su Oke Siao Xiang Chu, dua orang di antara Im Kan Gero Oke, lima jahat dari akhirat. Hal ini amat menyakitkan hati Jai Hwe Asyao Oke, tertama sekali kematian Ji Oke karena Ji Oke adalah gurunya dan juga kekasihnya. Dendam kedua orang datuk sesat itu terjadi belasan tahun yang lalu dan mereka selalu menanti kesempatan untuk dapat membalas dendam. Gedung yang nampak kokoh kuat di puncak itu adalah bekas istana kuno yang di jaman dulu terkenal sebagai pusat perkumpulan pengemis Hong Sim Kaipang, perkumpulan pengemis hati kosong. Di jaman dahulu, perkumpulan itu terkenal sekali dan memiliki anggota-anggota yang berilmu tinggi. Bangunannya kuno dan kokoh, temboknya tebal. Akan tetapi, walaupun dari luar nampak tua dan kuno, namun di sebelah dalamnya bersih dan rapi, tanda bahwa tempat itu terawat dengan amat baik. Di ruangan khusus keluarga terhias gambar-gambar lukisan dari Nenek Moyang atau keturunan Suling Emas, yang menjadi sahabat baik Nenek Moyang Hong Sim Kaipang. Seperti telah diceritakan di bagian depan, yang tinggal di dalam istana tua itu adalah pendekar sakti Kam Hong, dan istrinya yang bernama Bu Cisian. Kam Hong adalah keturunan Suling Emas, akan tetapi dia berhak menempati istana ini karena selain dia pernah menjadi anak angkat dan juga murid tokoh terakhir dari Kong Sim Kaipang, juga keturunan terakhir dari Kong Sim Kaipang yang bernama YUHWI, Sekarang telah menikah dengan seorang pendekar si Chu yang tinggal di pegunungan Himalaya, di lembah Naga Siluman. Untuk memperkenalkan keadaan Kam Hong di waktu mudanya kepada para pembaca yang belum membaca kisah Suling Emas dan Naga Siluman, marilah kita menjenguk riwayat singkat pendekar sakti ini. Kam Hong adalah keturunan terakhir dari keluarga Suling Emas dan sejak kecil dia diserahkan oleh seorang pelayan keluarga itu kepada Sai Chu Kai Ong YU Kong tek tokoh terakhir Kong Sim Kaipang. Dia diperlakukan sebagai anak atau cucu sendiri dan digembleng ilmu-ilmu keluarga itu. Bahkan dia pun telah ditunangkan dengan cucu Sai Chu Kai Ong yang merupakan keturunan terakhir keluarga YU, pendiri dari Kong Sim Kaipang, yang bernama YUHWI. Akan tetapi, agaknya Tuhan menghendaki lain. Kam Hong dan YUHWI yang sejak kecil telah ditunangkan oleh keluarga yang sejak zaman dahulu telah saling bersahabat rap itu, setelah menjadi dewasa, menemukan jalan hidup masing-masing, bahkan menemukan pilihan hati masing-masing. Karena itulah, usaha kedua keluarga untuk menjodohkan mereka gagal. Kam Hong bertemu dengan Bu Chi Sian, saling jatuh cinta dan akhirnya mereka menjadi suami istri. Sebaliknya, YUHWI yang berjuluk Ang Sio Chia itu bertemu dengan Chu Kang Bu, seorang di antara pendekar-pendekar keluarga Chu pencipta suling emas asli, saling jatuh cinta dan akhirnya menjadi suami istri pula. Kini YUHWI, yang sebenarnya merupakan keturunan terakhir dari para pemimpin Hong Sim Kaipang dan menjadi ahli waris dari istana tua di Puncak Nelayan, ikut suaminya tinggal di Lembah Naga Siluman di Pegunungan Himalaya. Dan istana tua itu kini dirawat dan ditinggali oleh Kam Hong yang dahulu menjadi tunangannya. Demikianlah sekelumit riwayat Kam Hong yang berhubungan dengan istana tua itu. Dia hidup rukun dan penuh kebahagiaan bersama istrinya dan seorang anaknya, anak tunggal yang mereka beri nama Kambi Eng. Selain mereka bertiga, juga di situ terdapat enam orang pembantu atau juga dapat dinamakan murid pendekar itu, tiga orang pria dan tiga orang wanita yang usianya antara 20 sampai 30 tahun. Karena bantuan enam orang inilah maka istana tua itu selalu dalam keadaan bersih dan terawat baik. Sudah menjadi kebiasaan bagi Kam Hong dan Bu Chi Sian untuk berjalan-jalan di waktu pagi sekali sebelum matahari terbit. Mereka berdua akan berdiri di puncak bukit, menanti sampai matahari muncul di balik gunung, menikmati udara sejuk dan sinar matahari pagi yang segar. Pada pagi hari itu, seperti biasa mereka berdua bergandeng tangan mendaki puncak sebelah timur untuk menyambut munculnya matahari di pagi yang cerah itu. Kadang-kadang dieng ikut kedua orang tuanya karena berjalan mendaki puncak di pagi hari, selain amat baik untuk latihan, menyehatkan badan dan batin, juga keindahan alam yang luar biasa akan dapat dinikmati dan tidak pernah membosankan. Akan tetapi, pada pagi hari itu bieng tidak ikut bersama ayah bundanya. Ia sedang berlatih silat seorang diri di Taman Bunga di samping istana dengan asiknya. Taman itu indah, terawat olehnya sendiri, bersama ibunya dan dibantu oleh tiga orang pelayan wanita. Dan pada pagi hari itu bieng melatih ilmu yang menjadi inti ilmu ayah bundanya, yaitu Kim Siaw Kiam Sud, ilmu pedang suling emas. Seperti ayah bundanya, ia juga memainkan ilmu ini dengan sebatang suling emas. Suling ini terbuat dari emas tulen, merupakan tiruan dari suling emas asli di tangan ayahnya, seperti juga yang dijadikan senjata ibunya. Mula-mula bieng memainkan suling di tangannya secara lambat dan perlahan, nampak seperti orang menari saja, tarian yang indah dan aneh. Akan tetapi, lambat laun suling di tangannya bergerak semakin cepat dan mulailah terdengar suara melengking keluar dari suling itu dan bentuk suling pun lenyap berubah menjadi gulungan sinar emas yang indah menyilaukan mata. Semakin lama, suara melengking itu semakin nyaring, naik turun seperti melagu. Tubuh yang berkelebatan gesit itu terbungkus gulungan sinar emas, amat indahnya. Bieng tidak tahu bahwa pada saat itu, empat pasang metu memandang dengan penuh kagum. Empat orang itu bukan lain adalah Hak Imu Ong, Cheng Leong, Jai Hwe Asyao Woke dan Tek Chiang yang menonton dari luar taman. Pandang matu Jai Hwe Asyao Woke dan Tek Chiang yang matu keranjang itu sudah berminyak menyaksikan seorang darah belasan tahun yang berwajah cantik jelita dan bertubuh padat dan bagaikan setangkai bunga sedang mulai mekar itu memainkan suling sedemikian indahnya. Akhirnya Bieng menghentikan gerakan silatnya, kemudian duduk bersilah di atas tanah mengatur pernapasan. Setelah pernapasannya pulih kembali, darah itu, tanpa menyadari bahwa ada empat orang selalu mengikuti gerak-geriknya dengan pandang matu kagum, lalu menempelkan lubang suling di depan mulutnya dan mulailah ia meniup suling itu. Keluarlah suara suling yang amat merdu, meninggi dan merendah dengan indahnya. Akan tetapi, empat orang yang mendengarkan itu terkejut bukan main. Bukan hanya indah dan merdu suara suling itu, akan tetapi juga mengandung getaran hebat yang membuat mereka itu tergetar. Tahulah mereka bahwa nona itu meniup suling bukan untuk melagu santai, melainkan meniup untuk melatih hikang yang amat kuat dan agaknya menjadi satu di antara keistimewaan ilmu keluarganya. Dan memang sesungguhnya lah, tiupan suling bieng itu masih dalam rangka berlatih ilmu dan tiupan itu dinamakan kim kong si min, yaitu suara yang mengandung getaran dan dapat menyerang lawan. Empat orang itu cepat-cepat mengerahkan sinkang untuk melawan daya serang suara itu yang semakin lama menjadi semakin kuat menusuk-nusuk telinga. Tekci yang sudah tidak kuat lagi menahan gelora hatinya melihat darah jelita itu. Nafsu dirahinya timbul dan dia sudah keluar dari tempat sembunyinya. Darah itu amat menarik hatinya dan dia seperti lupa akan maksud kedatangannya ke tempat itu. Siapapun adanya gadis itu harus dia dapatkan. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan-bentakan dan munculah enam orang, tiga orang pria dan tiga wanita. Mereka adalah para pembantu keluarga Kam dan tadi seorang di antara mereka melihat munculnya empat orang asing di dekat taman. Cepat dia memberitahukan teman-temannya dan kini mereka semua datang dan menegur. Siapakah kalian dan ada urusan apakah datang ke tempat kami tegur seorang di antara para pembantu keluarga Kam. Kami mencari Kam Hang dan Bu Chi Sian. Apakah kalian keluarga mereka tanya tegci yang tanpa mengalihkan pandang matanya pada bedieng yang kini sudah menghentikan tiupan sulingnya dan memandang dengan alis berkerut. Majikan kami sedang keluar berjalan-jalan dan kami adalah pelayan-pelayan mereka. Kalau memang sui ada keperluan dengan majikan kami, harap menunggu di kamar tamu sampai mereka kembali dari jalan-jalan. Hahaha, kiranya kalian hanya pelayan-pelayan yang harus mampus kata JHW Asiawoke. Kini Bieng sudah bangkit berdiri dan kerut-merut di alisnya makin mendalam ketika ia mendengar kata-kata itu. Ada keperluan apakah kalian dengan ayah ibuku? Orang tuaku tidak mempunyai kenalan orang-orang kasar seperti kalian katanya dengan suara merdu akan tetapi tajam dan menusuk. Bieng memang menuruni watak ibunya yang lincah jenaka, akan tetapi juga dapat bersikap berani, bengal dan galak. Eh, haha, kiranya engkau Nona Kam, Puteri Kam Hang dan Bu Chi Sian? Bagus, mari ikut aku bersenang-senang, Nona Manis kata Teg Chiang. Mendengar kata-kata ini, dan melihat sikap ini, diam-diam Cheng Liong sudah merasa mendongkol sekali, akan tetapi dia diam saja, hanya memandang. Enam orang pelayan itu pun marah mendengar ucapan yang kurang ajar itu. Mereka dapat menduga bahwa tentu kedatangan empat orang ini tidak mengandung niat baik, maka rasa setia terhadap majikan mereka membuat mereka serentak maju mengepung dan menyerang. Karena yang berada paling depan adalah J.H.W. Asyao Ke dan Teg Chiang, maka guru dan murid inilah yang lebih dahulu menghadapi serangan mereka. Sambil tertawa mengejek, Teg Chiang menggerakkan tangannya menampar, demikian pula J.H.W. Asyao Ke. Dua orang pelayan pria coba untuk mengelap atau menangkis, akan tetapi hawa pukulan itu saja sudah membuat mereka seperti lumpuh dan terdengar suara keras ketika kepala mereka terkena tamparan. Mereka hanya sempat menjerit satu kali lalu roboh dan tewas seketika. Empat orang kawan mereka terkejut dan marah. Mereka lalu mencabut pedang dan menerjang maju. Akan tetapi, hanya dengan beberapa kali menggerakkan tangan, Teg Chiang dan J.H.W. Asyao Ke yang menyambut mereka itu telah berhasil menggulingkan mereka. Mereka roboh dengan kepala retak dan tewas seketika hanya dalam beberapa gebrakan saja. Hahaha Moong tertawa bergelak. Hanya begini saja kah kekuatan pasukan yang dididik Kam Hong? Hahaha. Hatinya senang melihat betapa para anak buah musuhnya, dalam waktu singkat telah roboh dan tewas oleh sekutunya. Cheng Leong mengepal tinju, akan tetapi tidak bergerak. Dia merasa penasaran sekali. Dia mau ikut gurunya dan berjanji membantunya, akan tetapi hanya untuk mengalahkan lawan, menebus kekalahan gurunya. Dia sama sekali tidak mau terlibat atau membantu untuk membunuh orang. Dan kini dia melihat sekutu gurunya membunuhi orang secara kejam. Orang-orang itu mungkin hanya pelayan-pelayan yang tidak berdosa, tanpa bersalah apa-apa mengapa dibunuh sedemikian kejamnya. Namun karena dia tidak mempunyai sangkut paut apa-apa, dia hanya memandang saja dengan tangan terkepal dan alis berkeru tak senang. Sementara itu, melihat betapa enam orang pelayannya roboh dan tewas seketika, Dieng menjadi terkejut bukan main. Enam orang pelayannya itu memang belum memiliki ilmu silat yang tinggi, akan tetapi, mereka itu jauh lebih kuat daripada orang-orang biasa. Akan tetapi, dalam beberapa gebrakan saja mereka telah roboh dan tewas oleh dua di antara empat orang ini, maka dapat diduga bahwa mereka berempat itu tentulah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi, kemarahannya sudah tidak memungkinkan dia untuk bertanya-tanya lagi. Sambil mengeluarkan bentakan halus, ia pun sudah menerjang ke depan dengan suling emasnya. Haha, biar aku yang menjinakan kuda betina yang muda dan liar ini teks yang berkata sambil menyambut kerjangannya. Akan tetapi, bukan main kagetnya hati JHW acak muda ini ketika dia menggerakkan tangan hendak menangkap suling di tangan si nona. Tiba-tiba saja suling itu mengelak dan tendangan kaki kiri nona itu tahu-tahu sudah menyambar dan nyaris mengenai lambungnya kalau saja dia tidak cepat-cepat meloncat ke belakang. Nona itu dapat menghindarkan suling yang akan dirampasnya, bahkan dalam segebrakan hampir saja dapat menendang lambungnya. Dan dari angin tendangan itu, tahulah teks yang bahwa kalau dia tadi terkena tendangan, belum tentu dia akan dapat menahannya. Tadinya dia berniat mempermainkan darah ini sebelum menangkapnya, mempermainkan sepuas hatinya. Akan tetapi, kini gadis itu mendesaknya dan serangan yang bertuli-tuli dengan suling itu membuat semua lamunan untuk mempermainkan gadis itu lenyap bagai asap tipis dihembus angin. Jangankan untuk mempermainkan, bahkan dia sendiri harus mempergunakan seluruh kepandayan dan kelincahannya untuk menghindarkan diri dari totokan-totokan ujung suling yang luar biasa cepat dan kuatnya itu. Dan semua itu masih ditambah lagi dengan lengkingan suara suling yang keluar dari suling yang digerakan untuk menyerang, membuat dia merasa bising dan bingung juga. Untung dia memiliki ilmu silat yang amat tinggi, telah digembleng oleh sumatian li sehingga dengan ilmu gabungan HWI yang sinciang dan suatim sinciang dia dapat memperbaiki keadaannya dan dapat membendung datangnya serangan bertuli-tuli seperti air bah dari gadis itu. Perlahan-lahan dia dapat menguasai keadaan dan dapat membalas dan kini terjadilah perkelahian yang amat seru. Kini tekci yang sama sekali tidak berani main-main lagi, maklum bahwa tingkat kepandayan gadis itu tidak berada di bawah tingkatnya, bahkan gadis itu memiliki ilmu silat suling yang benar-benar aneh, kuat dan sukar diduga gerakan-gerakannya.